Hai semua, ketemu lagi di channel Siskakuk Di video kali ini saya mau buat gimana sih caranya kita mengisi ketupat Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, share channel youtube Siskakuk Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Untuk yang pertama, disini saya sudah siapkan beras Ini sudah saya cuci ya teman-teman sebanyak 3 kali Lalu kemudian ditiriskan Ini saya menggunakan certingnya teman-teman Kalau di tempat saya namanya Ini sudah sedikit kering karena lumayan lama ini saya meniriskannya Nah, jika sudah agak kering seperti ini Ini kita bisa langsung mengisinya ke dalam urung kupat Selanjutnya disini sudah saya siapkan Ini daun jaunurnya sudah saya bentuk Ini sudah siap ya teman-teman Kalau di tempat saya ini namanya urung kupat Nah, kalau di tempat teman-teman ini namanya apa Ini dikencangkan dulu ya teman-teman Pastikan tidak ada lubang di bagian selah lipatannya seperti ini Nah, lalu kemudian ini untuk bagian atasnya Ini di tekuk Ini saya mengisinya dari atas ya teman-teman Bisa juga dari bawah Nah, jika sudah ini langsung saja dimasukkan Untuk beras yang tadi sudah dicuci Nah, ini dimasukkan Terima kasih telah menonton! Nah, jika sudah diisi Lalu kemudian untuk beras yang berceceran ini seperti ini Ini dirapikan ya teman-teman Nah, ini dimasukkan Nah, ini dimasukkan Dirapikan Lalu kemudian untuk lubangnya ini ditutup Dikembalikan lagi seperti semula Lalu kemudian untuk bagian tangganya Atau yang atas itu Ini kita tarik ya teman-teman Untuk isinya seperti ini Untuk isinya seperti ini ya teman-teman Antara ujung dengan ujung ini ketemu Berarti ini diisi setengah Nah, seperti ini setengah ya teman-teman isinya Nah, segini pokoknya Antara ujung dan ujung ya teman-teman Ini diisi setengah Jangan sampai kepenuhan Nanti kalau terlalu penuh Nanti berasnya tidak jadi ya teman-teman Tidak masak Nah, ini lanjut Ini aku isi kembali Nah, buat teman-teman yang baru menonton channel Siska Cook Saya ucapkan selamat datang Semoga video dan resepnya bermanfaat Saya mohon dukungannya Dengan cara subscribe, like dan juga share Dan yang sudah subscribe, like dan juga share Saya ucapkan banyak terima kasih Nah, untuk isiannya Ini sesuaikan dengan urung kupatnya ya teman-teman Nah, ini sepertinya masih kurang Ini aku tambahin lagi Nah, ini isinya Sudut dengan sudut Ini sesuai ya teman-teman Atau rata Jangan melebihi Atau jangan juga kurang Nah, jika sudah Lalu kemudian ini ditarik kembali Dirapikan ya teman-teman Jika ada beras yang berserakan di luar seperti ini Nah, ini sepertinya sudah pas Nah, ini setengah ya teman-teman Pas banget Ujung dengan ujungnya ini ketemu Nah, jika sudah Ini ditarik Dikencangkan Nah, jika ada urung kupat yang kecil seperti ini Ini juga sama ya teman-teman Untuk mengisinya Nah, yang penting yang pertama itu Ditarik ya teman-teman Ujung dari ujungnya Nah, seperti ini Ini agak kurang pas Lalu kemudian ini saya mengikuti saja Untuk Menariknya seperti ini Nah, jika ditarik Sudah ditarik seperti ini Lalu kemudian ini dikencangkan Untuk bagian bawahnya Nah, jika sudah Lalu kemudian ini Jika sudah rapat seperti ini Ini siap untuk diisi kembali Untuk urung kupat 10 buah seperti ini Aku ini tadi timbang 700 gram beras ya teman-teman Nah, untuk berasnya ini Sesuaikan dengan urung kupatnya masing-masing Terkadang besar kecilnya itu tidak sama Terima kasih telah menonton Nah, ini teman-teman 5 buah sudah saya isi dengan beras Nah, jika sudah Ini per 5 buah Ini aku simpul Atau aku ikat ya teman-teman Supaya nanti Di saat sudah matang ketupatnya Ini kita angkat dari air Yang mendidih Ini supaya lebih mudah ya teman 5 buah 5 buah dan juga lebih cepat Nah, seperti ini Nah, selanjutnya Ini sudah siap ya teman-teman Ini per 5 buah sudah aku simpul Jadinya ada 2 Kemudian selanjutnya Ini siap direbus Nah, sebelumnya Di sini saya sudah merebus air Ini sudah hampir mendidih ya teman-teman Tidak perlu mendidih Yang penting sudah panas Nah, ini dimasukkan Ini kita akan rebus ketupatnya Kurang lebih sekitar 3 hingga 4 jam Dengan api yang sedang saja Tidak perlu api yang besar Pastikan untuk ketupatnya Ini terendam air semuanya ya teman-teman Saya tidak menggunakan metode Ini saya menggunakan Cara lama nenek saya Merebus ketupat hingga 3-4 jam Supaya lebih tahan dan tahan lama Ini memang benar-benar Saya buktikan ya teman-teman Nah, ini sudah 1 jam perebusan ya teman-teman Ini saya cek Nah, jika airnya sudah berkurang Ada ketupat yang tidak terendam air Langsung saja ini ditambahkan air ya teman-teman Hingga ketupatnya terendam Nah, jika sudah lalu kemudian tutup dan rebus kembali Ini pastikan 3 hingga 4 jam ya teman-teman Nah, ini dia teman-teman Sudah 4 jam berlalu ya teman-teman Ini ketupatnya sudah matang Nah, selanjutnya ini akan saya angkat Jangan lupa ini nanti juga Diangkat dan diangin-anginkan Yang teman-teman atau digantung Di tempat yang kering Kenapa saya tidak menggunakan Metode yang cepat Ini saya menggunakan cara lama nenek saya Memang ketupatnya ini benar-benar Matang tanak ya teman-teman Pas lagi ke lebaran kemarin juga Saya buat Bertahan hingga 5-6 hari lamanya Karena benar-benar kita rebus hingga lama 3-4 jam Nah, ini jika sudah ditiriskan Ini lebih bagus kita gantung ya teman-teman Digantung di tempat yang kering Nah, supaya nanti Untuk ketupatnya benar-benar tiris dan kering ya teman-teman Untuk bagian luarnya Ini ketupatnya cantik sekali Nah, selanjutnya ini akan saya gantung Nah, ini dia teman-teman ketupatnya Ini sudah kering ya teman-teman Terlihat dari daunnya Ini saya gantung kurang lebih sekitar 6-7 jam Prosesnya lumayan lama ya teman-teman Tapi mendapatkan hasil ketupat yang tidak banyak Keras, padat Dan juga untuk tahan lamanya Itu 5-6 jam Nah, ini dia Saya coba buka ya teman-teman Wah, ini ketupatnya Bagus ya teman-teman Keras Ini maaf karena saya menggunakan peso Yang tidak terlalu tajam Jadi hasilnya seperti ini Recommended Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!